Datang pagi emang keputusan tepat. Belum ada orang nih, saatnya beraksi. Kertas contekanku udah siap. Liat HP dulu ah buat jawabannya. Aduh, mau nyontek aja aku salah. Tenang, ada penghapus. Yah, kertas contekanku. Gimana cara nyatuinnya lagi nih? Oh, mungkin bisa. Selotip, masalah beres pake ini. Tunggu, selotip bisa beresin apa aja? Pertama, potong kertas selebar selotip. Sekarang, tulis rumusnya. Oh, aljabar emang susah banget. Sekarang, waktunya double tape. Tarik yang panjang, tapi jangan sampai robek. Sekarang, tempelkan kertas ke atasnya. Pas banget. Lalu, gulung lagi ke tempatnya. Selesai dan siap. Gak bakal ketahuan. Double tape, kamu bakal bantu aku dapet ah. Lihat rumus cakep itu. Wow, Kate, kamu dateng pagi. Lihat nih, Jake. Semua jawabannya udah siap. Oh, itu hal tercerdas yang kamu buat, Kate. Waktunya, kalian gagal lagi di ujian aljabar. Baiklah, double tape. Bantu aku. Aku udah siap ikut ujian, Pak. Oke, ini soal ujianmu, Kate. Makasih, Pak. Baik, mulai kerjakan. Waktunya, ngatur double tape di tempatnya. Halo, jawaban nomor satu. Jawaban nomor dua dan tiga juga. Oke, satu pertanyaan lagi. Ayo nomor empat. Tunggu. Soal nomor empat apa nih? Oke, cek double tape-nya aja. Apa di sini? Di sini? Di sini? Seharusnya di sini. Kate, kamu kayak mumi. Bagus, Kate. Sekarang keluar. Baik, Pak. Hahaha, ngapain sih, Kate? Hahaha. Hmm, ada bau enak di sini. Wow, sarapan yang seimbang. Wow, Olivia. Waktumu cukup pagi-pagi membuat semua ini. Memulai hari dengan perut kenyang memang tiada duanya. Untung, waktu Olivia cukup untuk makan sebelum masuk kelas. Hmm, waffle atau krep dulu ya? Oh, jelas waffle. Oke, inilah kenyataannya. Sereal jagung jamuran segera datang. Eh, bisa dimakan kok. Ups. Biarin. Yah, tahun ajaran baru ini dimulai dengan baik. Hmm, cocok nggak sih? Yah, cocok banget. Wanita tahu yang terseru dari bersiap-siap merias wajah. Ah, wajah glowing itu bagus. Iya kan, Nona? Oh, dan polesan bibir agar serasi. Wow, lihat semua lipstick yang bisa dipilih. Hari ini akan menyenangkan. Lihat keriting sempurna itu. Wow, aku keren banget. Oke, cek lagi bajuku deh sebelum keluar. Semuanya sempurna. Wow, sepatuku juga kinclong. Oh, aku masih ngantuk. Ups, semalam aku lupa cuci baju. Eh, masih bisa dipakai. Bukan ini. Lalu yang ini? Eh, lumayan. Oke, saatnya orang ini bersiap-siap. Wah, berantakan sekali riasanmu, Vicky. Oke, perlu nggak sih aku pakai makeup hari ini? Nggak, aku cantik apa adanya. Oke, bajunya lumayan. Lagian, aku mau sekolah. Bukan ikutan kontes kecantikan, kan? Merasa lebih baik di ujian tahun ini? Semoga kalian sudah belajar giat, ya. Kamu pasti bisa, nak. Yes, aku tahu semua jawabannya. Ujian, siapa takut? Kalau sudah belajar, semua baik-baik saja. Wow, jawaban kilat, selesai. Bu, saya sudah selesai. Coba kita lihat. Bagus, Vicky. Apa? Aku kan belajar. Oh, aku ketinggalan bus. Ujian? Hari ini? Aku beneran lupa. Aduh, kenapa aku selalu lupa nulis? Oh, sulit bener. Siapa politis Mona Lisa? Psst, Amy. Hei, apa jawaban nomor satu? Pikir aja sendiri. Hei, Sofia. Ah, gak ngebantu. Harus gimana nih? Hmm, Olivia. Jawaban nomor satu dong. Kus! Jangan menyontek, Nona. Maaf, maaf. Yang pernah belajar seni pasti tahu, kita harus bisa menggambar lingkaran sempurna. Sayangnya, ini perlu kesabaran. Bagus, Bu Guru. Hei, Lily. Gimana lingkaranmu? Oh-oh, kamu gak percaya diri, deh. Ih, lingkaran-lingkaran itu jauh dari sempurna. Maaf, Lily. Tenang, Nona. Ada cara yang lebih mudah. Ada yang punya karet gelang? Oh, pakai ikat rambut lana aja. Jika kamu punya dua pensil dan karet gelang, kamu bisa membuat jangka sendiri. Ikat dua buah pensil di bagian atasnya dengan karet gelang seperti ini. Ambil satu pensil lagi. Pasang di bawahnya. Pensil akan membentuk huruf A. Ambil dua karet gelang lalu pasang di pensil tadi seperti ini. Jangan lupa sebelahnya. Jangan lupa sebelahnya. Selesai. Mudah kan? Kamu pun bisa menggambar lingkaran. Wah, lingkarannya sempurna. Sesuaikan pensil untuk menggambar lingkaran lebih besar atau lebih kecil. Hei, kok ikat rambutku hilang? Lily, kamu yang ambil ya? Jangan marah. Nih, lihat lingkaran sempurnaku. Kamu selalu aja ya, Lily. Hei, ada yang ulang tahun hari ini. Soal persahabatan, kalian memang jawarannya. Oh, kamu tiup semua balonnya, Amy. Sepertinya Sofia terjebak tugas meraut pensil. Meraut pensil membuat meja berantakan, ya? Oh, Amy, pelan-pelan. Wah, balonnya terbang kemana-mana, sodara. Wah, balonnya jatuh tepat ditumpukan rautan. Pernah tahu kecelakaan berakhir bahagia? Kecelakaan kecil ini segera membuahkan ide jenius. Kalau rautan pensilmu berserakan, pasang balon pada peraut. Nah, sekarang gak perlu khawatir meja berantakan. Cerdas, Sofia. Wow, gaunnya cocok banget nih buat pesta. Lagi diskon. Ah, bajuku jadul dan jelek semua. Boleh dong cetar kayak dia? Moga aja duitku cukup. Sek dulu deh. Kurang dikit nih. Wah, ini. Ada yang nyempil gak ya? Segini kurangin 20 persen berapa? Perlu kutulis deh. 150 dolar minus 20 persen. Ah, dikali apa dibagi sih? Tenang, Lana. Ngitung persentase bikin kamu puyeng. Eh, kayaknya hampir ketemu nih. Ah, matematika emang nyebelin. Kenapa? Biku banget nih kalau soal ginian. Hei, aku punya triknya. Gini nih cara ngitungnya. Kalian aja angka ini. 15, 20, kan? Nah, 20 persen ya. Kurangin 30 aja. 120, ya kan? Widih, langsung cus ke mal, ah. Lah, duitnya gimana? Dadah! Sub indo by broth3rmax